Satu pekan jelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2023, sejumlah warga sudah mulai mudik ke kampung halaman melalui terminal Alambara Jokota, Jambi. Hari ini 100 orang warga Jambi yang ikut mudik gratis menggunakan dua armada bus ke Pulau Jawa juga diberangkatkan. Bahkan terlihat wajah senang dan haru bisa mudik ke kampung halaman. Mudik gratis ini membantu masyarakat Jambi yang ingin mudik ke kampung halaman, bahkan mudik gratis ini juga dimanfaatkan warga untuk bertemu keluarga di kampung halaman. Bahkan ada pemudik, sudah 8 tahun tidak mudik ke kampung halaman. Kita perangkatkan dua mobil dengan kapasitas satu mobil 50 orang. Dan tujuan kita Jambi langsung ke arah Jawa sampai ke Pati. Artinya dari Jambi ini, mudah-mudahan sampai ke Pati kawan-kawan para penumpang, masyarakat, alat yang insya Allah sehat. A. Anur Dianto, salah satu pemudik yang sudah 8 tahun tidak mudik, berasa senang dengan adanya mudik gratis ini. Selain itu, bisa membantu ekonomi dan mengurangi biaya pembelian tiket. Selama ini tidak bisa mudik lantaran kendala ekonomi dan tidak ada biaya untuk membeli tiket untuk mudik ke kampung halaman Pulau Jawa. Mudik gratis tahun ini diperuntukkan bagi warga yang kurang mampu. Dan ke depan, mudik gratis ini akan ditambah jumlah armada dan jumlah pemudiknya. Terima kasih telah menonton!